Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki Google Play Store yang tidak bisa mendownload Atau mengupdate sebuah aplikasi di Google Play Store tersebut Maaf kalau gambarnya agak gelap ya Disini kalian bisa lihat Saya mengupdate aplikasi yang ada disini Tetapi tidak ada yang berjalan Nah kita coba satu persatu untuk perbaikannya Yang pertama kalian keluar dari Google Play Store Atau ke home Kemudian kalian pilih setting Masuk ke more settings Dan masuk ke apps Kalian cari Google Play Store Nah kalian force top terlebih dahulu Kemudian ok Kemudian kalian buka kembali Nah Kemudian kalian cek Updateannya Atau instalasinya Apakah terdownload atau tidak Cek update Oke disini masih Belum bisa terdownload Jadi masih Update pending ya Bacaannya Kalian bisa lihat Update nya masih terpending Dan tidak ada progress download nya Oke kita masuk ke cara yang kedua Kalian pilih home lagi Kemudian pilih setting Kemudian kalian pilih more settings Dan pilih apps lagi Nah Pilih Google Play Store Lalu kalian Force top lagi Oke Kemudian kalian pilih clear data Clear data Setelah selesai Kalian coba Restart Televisinya Kita matikan terlebih dahulu Kemudian kalian nyalakan kembali Nah setelah masuk home Kalian pilih Aplikasi Play Store Oke Play Store Sudah muncul Kita tunggu Sampai Aplikasi Awalnya ini Muncul semua ya Oke Kemudian kita masuk ke menu Manage apps and games Lalu Pilih update Kita cek Kita cek For update Sepertinya Update Data yang sebelumnya Sudah terhapus oleh Google Play Store nya Saat kita Clear datanya Oke Kita tunggu sampai Dia mendeteksi Semua aplikasi Yang kita install Kita coba close terlebih dahulu Kita masuk ke setting Masuk ke More setting Dan masuk ke apps Lalu pilih Google Play Store Kita for stop terlebih dahulu Oke Kemudian kita open lagi Kita tes Oke Disini No update Available Kita coba Download Sebuah aplikasi Seperti Sebentar Kita Tesin aja Aplikasi Apple TV Kita coba install Apakah Bisa berjalan Atau tidak Nah Sudah bisa Install Aplikasi ya Jadi Langsung Berjalan Jadi perbaikannya Seperti itu Untuk aplikasi Yang Tadi Yang terlihat Ingin update Tetapi tidak bisa Itu kemungkinan Ada Change Di Aplikasi Google Play Store nya Jadi Kalian ikuti Cara Seperti tadi Agar Google Play Store itu Menghilangkan Aplikasi Aplikasi Change Yang Tidak bisa Terupdate Ataupun Tidak bisa Menginstall Aplikasi Yang ada Di Google Play Store Oke Cukup sekian Tutorial kali ini Semoga Membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Selamat menikmati